Hai baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya apa Ambo baik Alhamdulillah saya masih hidup Alhamdulillah masih hidup ya Iya jadi ini banyak bertanda tanya siapa Bapak Ambo yang sekarang sudah beberapa waktu ini eh viral di media sosial khususnya di YouTube karena Hai orang-orang youtuber tiktoker ini memantau Oh banyak sekali sampai ada mengatakan akunnya Ambo intang adalah eh akun yang penuh berkah dan tanah sering berbagi tetapi di situ ini ada video ya yang awal mah yang kalau kita lihat video ini ya eh sebelumnya ini sebentar ini video Hai awal di Jakarta hanya modal nekat Nah orang nggak percaya maksudnya modal nekat itu seperti apa kemudian datang ke Jakarta kita numpan sama orang ya kan sampai terakhir ya tidak sedikit yang di keluarga yang sudah merasakan khususnya keluarga terdekat mungkin ya dibelikan begitu banyak mobil terus membantu juga eh banyak di tiktoker bahkan di dunia nyata Hai apa resepnya dan bagaimana ceritanya itu Pak Ambo mungkin ini kisah pambut bisa menjadi inspirasi buat banyak orang termasuk saya kalau saya disini resep ini kan datanya dari Allah kalau saya di Jakarta memang dulu saya nggak ada niat mau tinggal di Jakarta ah nggak ada sama sekali karena dulu kan saya merantau di tahun 2001 ikut sama Bapak pada waktu 21-21 itu saya masih bujang belum punya istri saya belajar di kayu gaharu ini 2001 sekitar 2007 saya ada pengalaman dengan Bapak saya ya dan disitu sudah saya menikah tahun 2007 itu ya sudah menikah tapi masih biasa-biasa aja Oh belum ada penenjolan belum ada ibaratnya kayak bisnis biasa saja gitu ya tapi main di gaharu tetap di gaharu tetap di gaharu dulu di apa namanya tahun 2010 Bapak saya udah pensiun di gaharu 3 haru ya saya yang melanjutkan ada nggak suka duka di awal suka duka di gaharu itu sebelum sukses seperti sekarang ini yang dialami kalau suka dukanya yang dukanya banyak bukannya banyak ya waktu saya di Papua itu saya jadi barang bulian di sana dibuli orang ya dibuli orang sampai-sampai disana itu pernah diumumkan hutang saya di masjid nah di masjid ya di umumkan depan orang ya tentang hutangnya keluarga tentang hutang saya Ambo Intang ya betul Oh tapi itu membuat saya semangat itu jadikan penyemangat tapi saya dalam hati saya nggak ada niat mau bahas indah nggak ada sama sekali cuma dengan gue digituin di sana saya semangat kerja untuk bangkit kira-kira pemotifnya kok sampai begitunya memang mau menjatuhkan atau bagaimana itu situasi saat itu memang di sana apa ya kecemburuan sosial di sana dia aja maksudnya di sana dia aja yang mau sukses di gaharu juga ya dengan cara menjatuhkan yang lain saya di apa di Papua sana itu kan kerja saya juga harus ada pernah saya ditagi ini asli murni saya nggak punya uang orang itu udah maksa terpaksa aku kasih rumah saya rumah ya rumah pribadi rumah pribadi sampai-sampai saya tinggal di dalam hutang Hai benar setelah sama istri saya Hai weh mau rending saya nyumbuk eh durhat ya hahaha bukan orang kan taunya orang begini lombok di saat kita tidak punya apa-apa Ayo kita eh tidak dipandang orang yang lebih parah kalau dibully kayak diumumkan itu lebih parah menurut saya tetapi di saat sukses Hai semua pingin jadi saudara ini ini yang terjadi ya Alhamdulillah sekarang Allah kasih rejak ini Allah titipang sangat luar biasa sehingga teman-teman saya kenapa saya ada orang saya ikut kerja di saya karena saya kasih yang sama dia karena saya sudah mengalami yang namanya tidak punya kerja apa tidak punya duit pernah saya nggak pegang duit sama sekali ya ya mungkin kalau nggak pegang sama sekali adalah beberapa orang tapi yang tidak punya rumah tinggal di hutang itu loh Iya bener itu di dalam hutang itu namanya bevat kios 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 dia atapnya dari daun sagu daun sagu yang disulam disitu sama keluarga saya juga pindah ya saya cuma bertiga anak saya waktu itu warna saya baru satu yang itu sekarang ini ya bertiga rasa kemasukutan juga ada dua tahun kita di dalam pulang pergi ke kampung itu dari kampung itu ke tempat lokasi itu sekitar dua jam kurang lebih dua jam itu naik motor bukan naik perahu Oh perahu ya ya di sana tidak ada tidak ada kap apa tidak ada mobil tidak ada motor rawa-rawa betul Oh iya iya kenapa kenapa ini penting pastikan ada rahasia dibalik itu semua selain Hai apa semangat bekerja ya saya melihat Hai rajin bersedekah Hai apa yang apa yang membuat keyakinannya Pak Ambo disitu kok saya baca tulisan itu sedekah tidak membuat memiskin yang bisa nggak Bagaimana tuh penjabaran itu kalau sedekah itu dari dalam hati saya dari dari dalam diri saya memang ikhlas untuk berbagi dari dulu dari dulu sebelum saya baca hadis juga itu kan ada di hadis-hadis itu itu sebelum baca memang saya sudah ikhlas berbagi di saat belum sukses pun sudah berbagi ya Alhamdulillah walaupun sedikit ya artinya gini bisa kena masalah tetap berbagi ya tetap tetap walaupun sedikit ya karena saya pernah kejadian di Jakarta pertama saya di Jakarta itu kan lagi jalan ini naik mobil kan saya lihat ada satu pengemis disitu enggak punya kaki gelap-gelap kan ah tetes yang lihat dia saya muter-muter balik kemudian saya kasih dia duit kalau nggak salah waktu itu Rp50.000 Hai Allah gantikan besok malam itu berlipat-lipat kali luar biasa tapi yang penting itu baru masuk Jakarta Iya kalau kalau ganti sangat luar biasa Hai berapa kali saya apa ikhlas karena sedekah itu digantinya luar biasa Hai kayak sekarang Hai Allah terus memberikan amanahnya itu kena sedekah 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 dan terus naik berarti ada dua rahasia di sini rahasia semangat dan rahasia daripada artinya semangat itu kalau dia membuli kita nggak perlu membalasnya nggak usah nggak usah orang polemik kita diam aja kita nggak usah kita balas tapi jarang orang bisa begitu ya jarang banget saya tahang aja ada yang ceritain saya begini begini saya diam aja yang berdoa semoga dia dikasih kesadaran itu aja nggak ada saya mau balas dendam cuma saya apa namanya apapun yang orang lakukan pesa itu saya jadikan penyemangat penyemangat dengan ikhlas tanpa ada keinginan pun untuk balas dendam ya nggak ada semua sekali bahwa dendam saya itu itu adalah kesuksesan gitu membuktikan bahwa saya bisa sukses eh itu yang saya apa namanya punya teknik gitu ya karena jangan sampai orang yang saya katakan tadi Ambo karena pengalaman Ambo itu hampir adalah kemiripan mirip-mirip saya walaupun mungkin saya tidak terlalu parah kayak saya dulu waktu saya jadi pejabat Ambo seorang lulus anakabri mayor banyak teman saya orang kaya Ambo bahkan di timika itu mungkin Tuhan ya memberikan saya rezeki yang banyak saya beli tanah saya bagi-bagi tanah itu ke Ustadz-Ustadz bahkan saya bilang kalau ada pengusaha di sini saya bantu kalian modal kukasih itu dia modal di saat saya pensiun muda Ambo semua meninggalkan saya Ambo wah lima tahun saya pindah-pindah Ambo lima tahun ini yang ke dari lima tahun itu 16 kali saya pindah Ambo lima tahun itu saya sama bunda itu tinggal di kos-kosan ya makan itu 50.000 per tiga hari berdua saya sama istri ya dibantu sama anak peta Nah di saat orang melihat saya kok banyak pengikut saya padahal saya orang miskin di seluruh Indonesia terus bertambah pengikut saya saya baru dilirik masuk politik saya Ambo ternyata politik itu kejang Ambo akhirnya saya keluar nah mulailah ya mulai tahun 2013 2012 itulah eh saya masih kerja di perusahaan 2015 itulah pahitnya 2015 sampai 2021 eh 2020 akhirlah nah 2001 akhir sampai 2022 inilah barulah saya bisa tetap tinggal di sini walaupun eh kredit tapi saya rasakan bahwa enak-enak saudara bertambah saya juga bisa ketemu dengan dengan saya Pak Ambo ya kan lewat media sosial yang memiliki cerita yang hampir sama mungkin kaya lebih parah Pak Ambo lebih parah ya kan karena diumumkan hutangnya di masjid itu bukan satu kali dua kali lebih dari satu kali ya yang waktu-waktu saya mau tinggalkan rantauan saya itu saya dilarang pulang kalau saya tidak bayar hutang dulu ada satu dua orang kalau yang ada juga disitu orang baik ada juga dia bilang enggak apa-apalah kamu cari rezeki nanti kamu ada rezeki kamu bayar ada juga satu orang jangan pulang kamu jangan tinggalkan pedalaman besok sudah mau berangkat nih ah sebelum bayar hutang kamu ya udah di sisi rumah saya kulkas TV malam-malam kamu saya jual jual murah jual murah lelang ceritanya biar bisa tutup hutang Hai tinggal waktu itu kalau nggak salah tinggal TV-nya ya kan ada berapa itu habis kamu dari sana pulang ke Sulawesi atau Jakarta langsung saya ke Sulawesi dulu sama keluarga Wajo ya saya ke Jakarta itu memang ambo modal nekat enggak punya duit orang kamu lainnya dari nol ya kalau saya dari minis hehehe ya saya ambil meropo ya karena kasihan kalau saya di paru-parunya kasihan Bu kalau nggak dikasih asap kalau ngobrol luar biasa jadi orang kan tidak tahu ceritanya Bu siapa Pak Ambo ini tiba-tiba viral orang di lingkiran orang saya jadi di baru pibilang i Ambo entah mau datang itu artis mau mau shooting konten disini dikira artis orang sini apa yang nanya tadi itu karena viral ini yang paling viral-piral ini yang yang apa maaf Bang mobil saya mau keluar nah ini paling viral ini ya ini Pak nah akhirnya saya sambungkan ceritanya awal Oh ini ada arah sejarahnya Anu nih Pak Ambo ini akan nah dalam waktu yang tidak lama bisa langsung muncul dan ternyata kemunculan Pak Ambo itu banyak juga yang tertolong kalau orang jadi tip-top ada yang memang sangat butuh uang nggak punya duit ya Pak Bokasi Bokasi saya bilang itu bagus memperlihatkan kedepan publik untuk mengetuk hati setiap orang untuk berbagi ya ya kan ada dua cara berbagi ada yang kelihatan ada tidak kelihatan Nah ada semua manfaatnya kalau kelihatan untuk mengetuk hati orang siapapun bahwa isu deka Pak Ambo sekarang itu bukan di saat kaya saja di saat dalam keadaan daun pun yang kayak di Jakarta itu ngasih Rp50.000 uang besar di masa itu itu ya kan saya pernah terjadi saya di dalam keping itu eh habisin buat sedekah semua kan kosongin kosongi untuk sedekah ya besoknya itu banyak lagi tambahan atau terduga iya tak terduga banyak kalau saya mau kosongkan juga rekening saya buat tiap-tiap hari kosong ya tapi apa yang diceritakan pambu saya rasakan itu saya dulu tidak punya papa yang ngasih makan beras ini anak-anak peta ya dari Pak Bofi ada Aris berapa tahun itu kan penda-penda rumah dikeringkan beras dikeringkan eh apa sayur belum bisa ngasih apa-apa baru tahun ini saya bisa mulai agak bisa ngasih walaupun enggak seberapa ya bup ya Alhamdulillah walaupun enggak dulu bu rokok pun datang eh pambis udah ada rokok belum kirim dari mana-mana ini baru tahun 2002 ya lah ini ya 2002 ya dari 2015 ah saya bukan-bukan saya nggak mau cari kerja Bofi bukan banyak-banyak yang mengasih pekerjaan gaji tinggi cuman kalau tidak ada lagi yang menyuarakan karena background saya akan pernah pengalaman di Aceh sampai Papua saya lihat bagaimanapun penderitaan orang-orang kalau tidak ada orang yang punya pengalaman berjalan begitu terus diam banyak saudara kita yang tidak terangkat eh ya tidak terangkatkan karena apa orang sekarang rata-rata kaya itu hanya mau bersedekat kepada orang kaya mbok yang saya lihat karena put karena dia niatnya untuk oh suatu saat dia akan bantu saya juga oh begitu ya itu yang sekarang banyak jadi orang kaya ke orang kaya tidak turun saya ini kan bukan orang kaya bukan siapa-siapa tapi menghadirkan pambu disini saya punya keyakinan tetangga saya disini banyak senang Alhamdulillah Alhamdulillah Oh ternyata Pak MPS ini kan rumah subsidi di rumah yang gaji-gaji karyawan di UMP ada yang sudah putus tiba-tiba saya ada disini dengan Pak Mbok datang ke sini yang kayak tadi begitu dia merasa kemanfaat itu apalagi yang di yang sering ikut tiktoknya Pak Mbok mungkin cuma melihat apa Anip ya bukan saya yang dapat dikiri-kiri ini ya kan nyatanya di sini bukan rekening yang dikasih akan langsung kesek itu itu apalagi ya Pak Mbok eh rasanya waktu pindah ke Jakarta awal-awal seperti apa awal mula cerita saya ke Jakarta saya kan 3 hari ini di Papua waktu itu saya beli kayu tapi saya utang sama pedagang-pedagang ya maksudnya di Jakarta itu sudah ada kenalan sebelumnya atau bagaimana kalau ke Jakarta ini buku Bugis banyak Oh dari itu ya udah ada kenalan tapi saya juga nggak nyata nggak ada berpikiran bahwa saya mau tinggal di Jakarta nggak ada udah semua sekali tempatnya ke Jakarta dulu itupun tujuan saya ke Jakarta cuma mau menagih uang kayu Oh awal mulanya disitu saya kan beli kayu disana dua buah di Papua saya kan ngutang-ngutang sama warga warga pedagang-pedagang kecilah dikumpulin dikumpulin saya kirim ke Jakarta Jakarta Nunggak Nunggak karena memang dia juga belum masuk wanya waktu itu kan daripada saya di desa terus di Papua itu udah sehat ke Jakarta istri masih di Papua waktu itu saya ke Jakarta menagih sudah cair duitnya waktu itu saya kirimkan ke mereka yang punya punya uang kan punya uang kayu pada waktu itu apa namanya istri saya masih di sana saya di Jakarta ada temen-temen juga di rantauan saya itu telpon kamu jangan ke jangan pulang dulu ini ada kayu kamu bantu juali Oh ceritanya awalnya awal mulanya disitu asli Oh jadi di Papua sana udah kalau pulang di Jakarta dulu gitu ya jangan pulang dulu kan pulang ya kamu bagaimana apa harga kayu disana coba ya kirim ada dua orang saya nggak bisa lupa yang dia karena gara-gara dia sejarahnya dia doang saya tinggal di Jakarta bisa tinggal di situ buat kirim kayu untungnya banyak ini berapa saya saya jualing itu kayunya saya laporan ini harganya saya dapat dua persen dari orang itu tadi kasih lagi juga faedah Oh udah kamu enggak usah kepada kamu tinggal sudah di situ eh masalah rumah tenang saja Hai nanti-nanti kita apa cari nanti kita kirim duit buat tewanya pada waktu itu kontrak ya kalau sebelumnya kan saya memang saya apa nih di rumah orang ya 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 karena belum pernah belum tahu akan menetap di Jakarta gitu ya pada waktu itu akhirnya Oh mulai disitu saya naik 2016 nabung nabung sedekat awal mulai di Jakarta itu saya enggak punya ini kan enggak punya kendaraan semua sekali enggak ada itu nggak ada orang baik saya cemu nih Bos dia juga yang kasih rongkona saya bilang pokos-pokos dari Papua ke Jakarta dia juga yang kasih saya apa namanya Bos ini saya nggak punya motor di sini gimana Oh udah ya kamu ke datang ke rumah aja pilih saja orang bogus juga ya mana kamu suka buat bogus ya tapi saya bilang enggak ada duit Pak gampang ambil aja dulu nanti kamu cicil-cicil aku ambil kadang kalau saya bawa kayu pakai motor waktu itu Alhamdulillah enggak nyangka banget bisa seperti ini juga Allah enggak nyangka waktunya enggak bukan waktu lama pilihan ya banyak yang heran di 2016-2017 itu saya sudah beli mobil beberapa biji udah-udah ini keluarga dikasih ya mertua bapak saya saya kasih semua mobil dia pakai sekarang mumpul dia masih hidup ya ya Hai luar biasa perjalanan hidup ya terus kenapa ya ini ini kok bisa kok bisa gondol ikut gimana ceritanya Jendul sebentar sebentar aku ya Wohan dulu rekamannya nih yang kedua ini karena dikasih ya Hai ah Hai coba gimana ceritanya kutuk-kutuk awal mulanya kok berhubungi jangan berlugi jangan berlugi ya waktu itu kan ada Gabe tuh Gabe aku dengar ya iya keringat waktu itu ada waktu itu ada Gabe tuh ikut sama Mas Ambo nah saya jadi ini jadi jadi editornya dia oh diajak diajak sama Gabe jadi buat editornya si Gabe itu kamu tinggal di sini aja katanya lu bagi edit-edit gambar gitu iya dulu edit-edit video apa edit-edit video si Gabe itu nggak lama dia apa namanya udah nggak disitu lagi udah apa udah udah cabut udah keluar si Gabe nya dulu kan ada Youtube Gabe punya saya kerja sama dengan dia akhirnya 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 nggak ada hasil kan saya bilang kamu cari jalan-jalan saya tahu di luar tiba-tiba ini bisa saya namanya dia waya saya bos bisa nggak kamu ikut apa saya ikut kerja sama bos ya kan pada waktu itu kan saya nggak butuh orang tapi ya kita lah nggak apa-apa dia bilang oke bisa walaupun belum tahu gajianya gajianya iya kamu tahu saya tiga wah waktu dia sebanyak sedikit tetap peneritamu ini banyak sedikitnya dia juga peneritamu ya ada saya 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 mendengar anak-anak saya 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 suruh jalan-jalan waktunya karena itu wajibah karena anak-anak saya ini yang saya itu belum lancar waktunya alhamdulillah saya ajak dia ayo sholat alhamdulillah sampai sekarang semuanya terjalan kuasanya kuasanya nggak sempurna yang saya takutkan itu kalau siang nanti berasa itu kepalanya bahaya terima kasih mudah-mudahan jadi kunci semua kesuksesan itu adalah semangat jika ada yang boleh kita itu adalah penyemangat tanpa adanya kepalanya jendak dan kemudian sedekat tidak harus menunggu kaya itulah kesuksesan sebenarnya itulah kesuksesan sebenarnya ya ada pesan-pesan panggok kepada kita semua terkait menghadapi kehidupan ini apakah yang mengalami jatuh bisnis yang mengalami mungkin bisnisnya melesat ya kan atau mungkin yang tadinya tidak punya duit tiba-tiba mungkin dia ada di media sosial banyak dibantuan banyak duit mungkin ada nasihat-nasihat atau pesan panggok pesan-pesan saya sih gunakan waktu sebaiknya mumpung masih hidup kita berlebih disipan buat akhirat karena harta yang dibawa mati itu adalah sedekah kalau yang lainnya cuma tersipan mobil rumah enggak ada yang dikubur kecuali sedekah amal ibadah karena kita ini umurnya pendek banget pendek saya sudah 37 kalau sudah 40 paling 3 tahun saya di dunia saya sudah mana ada saya bawa mobil-mobil saya rumah saya enggak ada makanya saya itu biarlah harta habis saya yang penting saya bersedekah itu saja bersedekah tanpa mengenal suku agamanya apapun saya pernah bersedekah sama nomoski pernah juga di DM saya lagi butuh berapa saya kirim ke dia saya juga pernah dimanfaatkan tapi tidak apa-apa pernah juga dimanfaatkan pernah sampai diikhlaskan diikhlaskan karena kan kita kan ikhlas oke jadi baik saudara-saudaraku ini contoh kehidupan yang nyata ya di dunia ini ada dua pesan dari Pak Ambo disini yang pertama tetaplah semangat kalaupun ada yang bully kita ada pemeremihkan kita jadikan itu persemangat tanpa belas dendam ini yang paling susah dilakukan oleh manusia kecuali orang-orang yang betul hatinya ikhlas yang kedua bersedekah bersedekah jangan pandang apa sukunya agamanya rasnya baik dalam kondisi kita kaya dalam kondisi kita tidak punya apa-apa tetap bersedekah karena ini kuncinya Pak Ambo disitu kenapa hanya sedikit orang yang bisa bersedekah karena yang mau maaf biasanya yang bersedekah adalah orang kaya ke orang kaya dengan harapan suatu saat dia dibantu juga maka dia jarangnya mau bersedekah kebawa jarang sekali ini ini kawan dan disini kalau kita lihat di tiktok itu Pak Ambo itu ya beliau suruh dikasih gift itu gak diambil kayak kemarin dapat gift banyak itu ya otom banyak ya berapa itu ada 200 coin 200 ribu coin 200 ribu coin itu gak diambil malah set up malah ditambah lagi ya gak ada sama sekali aduh dan anggung itu kan bukan saya mau pangsos dia enggak cuma saya masuk di live-nya dia saya kasih yang dia kalah kan udah saya bantu dia awal mulanya disitu oh sama anggung ya anggung juga anak muda yang talenta karena punya kelebihan memakan cabai bis akhirnya orang merasa tertarik terhibur memberikan ya sedekahlah itu gift ya sama anak muda itu saya juga kadang-kadang juga berharap lah kasih ketawa dulu sedikit lah kenapa enggak dari tanya kenapa suara ketawa lupa saya mau tegur tapi kira ini buat tontar buat itu saya juga gak sadar aduh udah mahasiswa baru keluar tepuk tangan dulu ada tepuk tangan nyambut ternyata oh kawan eh harusnya live juga di tiktok kita lagi begini saya gak bisa yang besar itu oh gitu yang disatunya penontonnya sedikit oh iya ini aja yang kita viralkan ya oke lah pambut terima kasih sukses selalu mantap semangat semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih